Kita ke Ibu Kota DKI Jakarta mulai Senin besok, Dinas Perhubungan DKI Jakarta akan memperlakukan kembali pembatasan lalu lintas dengan sistem ganjil genap. Penerapan kembali ganjil genap ini dilakukan untuk membatasi pergerakan warga di masa pandemi ini. Adanya peningkatan pergerakan masyarakat di masa pandemi COVID-19 membuat pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali memperlakukan aturan ganjil genap setelah ditiadakan sejak bulan Maret lalu. Pemberlakuan kembali pembatasan lalu lintas sistem ganjil genap karena jumlah kendaraan di lalu lintas Jakarta dinilai sudah di atas normal. Work from home selama PSBB Transisi juga dinilai tidak berjalan efektif. Ditambah lagi, penghapusan surat izin keluar masuk atau SIKM sehingga Pemprov DKI tidak lagi memiliki instrumen untuk membatasi pergerakan orang. Sudah mendekati bahkan di beberapa titik pemantauan itu volumenya sudah di atas lalu lintas normal. Volumenya lalu lintas normal. Di atas normal? Di atas normal sebelum pandemi COVID-19. Jadi lebih parah? Ya, artinya bahwa pengaturan waktu termasuk work from home selama PSBB Transisi ini ini tidak berjalan efektif. Oleh sebab itu, sementara di sisi lain sekarang dengan dihapuskannya SIKM, Pemprov DKI Jakarta tidak memiliki lagi instrumen pembatasan pergerakan orang. Nah, oleh sebab itu sekarang yang diaktifasi adalah dengan ganjil genap. Harapannya adalah tadi yang work from home itu kemudian tidak melakukan perjalanan yang tidak penting. Penerapan ganjil genap akan sama seperti sebelum pandemi. Ada 25 ruas jalan yang berlaku aturan ganjil genap dalam dua periode waktu dari hari Senin sampai Jumat. Yakni, pagi mulai pukul 6 sampai 10 dan sore pukul 4 hingga pukul 9 malam. Berlaku di Jalan Medan Merdeka Barat, Jalan MH Tamrin, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Jenderal S. Parman, Gatot Subroto, MT Haryono, HR Asunasait, Jalan DI Panjaitan, Ahmad Yani, dan Jalan Pintu Besar Selatan. Berlaku juga di Jalan Gajah Mada, Hayam Muruk, Majapahit, Sisinga Mangaraja, Jalan Panglima Polim, Fatmawati, Suryo Pranoto, Jalan Balikpapan, Kiai Caringin, Tomang Raya. Berlaku juga di Jalan Pramuka, Salem Baraya, Kramat Raya, Stasiun Senen, dan Jalan Gunung Sahari. Sistem ganjil genap diterapkan hanya untuk mobil pribadi, sementara untuk sepeda motor masih dikaji. Tim Liputan, Kompas TV.